Tidak boleh bilang gitu, hmm waktu itu Umar pernah bilang, kalau bilang, kalau boleh bilang betapa-betapa Umar dan U, dan Parma mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Guru berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Oke, bagaimana puasanya hari ini? Semuanya masih tetap semangat kan? Pastinya dong, apa ada yang sudah kalah? Kita sudah berapa hari ya berpuasa? Betul, kita sudah 6 hari berpuasa Ada yang sudah kalah puasanya teman-teman? Pasti tidak ya, anak-anak buah hati itu hebat semuanya Pasti puasanya full sampai maghrib Oke, hari ini Bu Guru mau menemani teman-teman semuanya Dalam kegiatan Sanlat Ramadhan Hari ini khusus spesial Kita laksanakan online Apa kabar hati puasa? Puasa tidak makan Puasa tidak minum Sejak suhu sampai mati Apa kabar hati puasa? Puasa menahan wabarakat Puasa menahan wabarakat Oke, teman-teman bagaimana? Sudah semangat kan? Sudah senang tadi kita sudah menyanyi Nah, hari ini Bu Guru tidak sendirian loh Hari ini Bu Guru ditemani oleh 2 teman kita Yang pastinya teman-teman sudah kenal Siapa dia? Yuk kita sambut, inilah dia Umar dan Maruah Ting, 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 ting Halo Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Apa kabar Maruah? Alhamdulillah, saya lihat Bunda ini Apa kabar Umar? Alhamdulillah, saya juga Bunda Hari ini masih berpuasa Alhamdulillah, puasa dong Oke, hebat Umar Terus, Maruah masih puasa? Alhamdulillah, masih dong Oke, terus, cus Oke, hari ini Bunda bersama Maruah Bersama Umar akan bercerita tentang keutamaan Al-Quran Sudah siap semuanya? Siap Allah, siap Oke, selanjutnya Bu Guru akan ajak teman-teman bermain tepuk ya Maruah ada nomor-nomor ikutan? Mau Oke, kita semangat ya Yang di rumah juga ikutan ya Yuk siapkan tangannya Tepuk puasa Tidak makan Tidak minum Tidak boleh Marah-marah Dari subuh Sampai maghrib Puasa 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 Saur 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 Oke, selanjutnya adalah Bu Guru akan bercerita tentang keutamaan Al-Quran Jadi, di bulan puasa itu Atau di bulan Ramadan Selain berpuasa Ada amalan yang sangat bagus Yaitu Membaca Al-Quran dan memuliakan Al-Quran Teman-teman Ada yang mau tahu? Mau Iya, jadi Kalau kita Atau teman-teman di rumahnya Sering mengaji Meroja'ah Hafalan yang sudah dihafal Ada keutamaan yang Allah berikan Wow Keren kan ya? Keren banget Bu Mau tahu gak Separa Secara khususnya? Mau Oke, yang pertama Allah akan memberikan kepada orang tua kita Ayah Bunda kita Berupa mahkotan Wow MG Keren banget Tidak boleh begitu Tidak boleh Tidak boleh Kalau bilang melihat sesuatu yang sangat istimewa itu Tidak boleh bilang begitu Tapi boleh mengucapkan Masya Allah Betul itu Kata Umar Marwa Maaf ya Guru Stigfardo Masak minum wajib Jadi bilangnya apa? Masya Allah Masya Allah Karena orang tua kita akan diberikan mahkota terindah Yang kedua Kita boleh mengajak 10 anggota keluarga kita untuk masuk ke dalam surga Yeay Aku doang Teman-teman di rumah mau? Mau Makanya rajin menghafal Supaya bisa ngajak Ayah, Bunda, Kakek, Nenek, Teman, Paman, Om Dan jangan lupa Abu Gurunya diajak ya Untuk masuk surga Mau gak umat? Mau Mau Iya Abu Guru juga mau Ya itulah tadi keutamaan Al-Quran Teman-teman pasti sudah maham kan ya Nah sekarang Abu Guru mau tanya Siapa yang mau ayah Bundanya dikasih mahkota di surga? Mau Siapa yang mau ngajak 10 saudaranya masuk ke dalam surga? Mau dong Mau ya Abu Guru juga mau Dan jangan lupa nanti Abu Gurunya diajak Umar dan Marwa juga diajak ya Iya dong Kalau sudah paham Abu Guru mau tanya Ada yang mau ditanyakan gak nih antara Umar dan Marwa? Mau tanya sama Abu Guru? Aku aku mau mau tanya Oke Marwa mau tanya apa? Oh iya Bu Kapan diturunkan Al-Quran? Oh bagus Marwa pertanyaannya Teman-teman di rumah ada yang tau kapan Al-Quran diturunkan? Oke Marwa bagus sekali pertanyaannya Kira-kira Umar mau jawab gak pertanyaannya ini sebelum Bu Guru yang jawab? Mau dong Umar kan tau jawabannya Masa Iya Bu Oke coba dijawab Tanggal 17 Ramadhan oleh Malaikat Jibril yang diwayuhkan kepada Nabi Muhammad SAW Waalaikumsalam Betul Betul Masih hebat Bagaimana Marwa sudah paham? Paham ibu Oke ada lagi pertanyaannya? Ada ada Apa? Kalau nangis itu membatalkan kuasa tidak Bu? Hmm kira-kira Pak Tari gak ya? Kalau nangisnya sambil makan permen patah Nah Marwa tuh nangis terus Bu Kalau di luar Terus kalau nangisnya sambil jilatin air matanya Batang Batang Gitu Marwa Jadi kalau nangis air matanya jangan dijilatin ya Enggak Marwa asing Oke Nah begitulah teman-teman cerita kita hari ini Semoga teman-teman semuanya bahagia Dan tetap semangat menjalani puasa kita hari ini Selanjutnya adalah tugas teman-teman semuanya adalah Menceritakan kembali semua cerita Bu Guru Dari awal hingga akhir bersama Umar dan Marwa Kemudian teman-teman videokan Silahkan nanti dikirim ke Bu Gurunya masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax